Para Saudara dan Saudari yang Tukan Cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian Dari Paroke Santopetus dan Paulus Sargapura Edisi Hari Jumat Tanggal 29 Desember 2023 Dalam Hari Kelima Oktav Natal Mengawali hari yang baru ini Kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak Maha Pengasih Dengan perantaran Putramu Yesus Kristus Engkau menghendaki agar kami hidup dengan saling menaruh cinta kasih Curakallah Rohmu Agar kami selalu dapat melaksanakan kehendakmu Bersabdala ya Tuhan kami siap mendengarkan Terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus Kini dan sepanjang segala masa Amin Para Saudara dan Saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan Untuk mengawali hari yang baru ini Diambil dari Injil Lukas Fasal 2 Ayat 22-35 Tuhan bersamamu Inilah Injil suci menurut Lukas Ketika genap waktu pentahiran Menurut hukum Tuhan Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem Untuk menyerahkan dia kepada Tuhan Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan Semua anak laki-laki sulung Harus dikuduskan bagi Allah Juga mereka datang Untuk mempersembahkan kurban Menurut apa yang difirmankan Dalam hukum Tuhan Yaitu Sepasang burung tekukur Atau dua ekor anak burung merepati Adalah di Yerusalem Seorang bernama Simeon Ia seorang yang benar Dan salih hidupnya Yang menantikan penghiburan Bagi Israel Rokudus ada diatasnya Dan kepadanya telah dinyatakan Oleh Rokudus bahwa Ia tidak akan mati Sebelum melihat Mesias Yaitu dia Yang diurapi Tuhan Atas dorongan Rokudus Simeon datang kebaik Allah Ketika kanak-kanak Yesus Dua masuk oleh orang tuanya Untuk melakukan apa Ia ditentukan hukum Taurat Simeon menyambut anak itu Dan menantangnya Sambil memuji Allah Katanya Sekarang Tuhan Biarkanlah hambamu ini pergi Dalam damai sejahtera Sesuai dengan firmanya Sebab mataku Telah melihat keselamatan Yang daripadamu Yang telah engkau sediakan Di hadapan segala bangsa Yaitu terang Yang menjadi pernyataan Bagi bangsa-bangsa lain Dan menjadi kemuliaan Bagi umatmu Israel Yusuf dan Maria Amat heran Akan segala sesuatu Yang dikatakan tentang Kanak Yesus Lalu Simeon Memberkati mereka Dan berkata kepada Maria Ibu anak itu Sesungguhnya anak ini Ditentukan Untuk menjatuhkan Atau membangkinkan Banyak orang di Israel Dan untuk menjadi Satu tanda Yang menimbulkan Perbantahan Dan satu tupedang Akan menimbul Setiwamu sendiri Supaya menjadi nyata Pikiran hati Banyak orang Demikianlah Sabda Tuhan Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Melalui bacaan Injil Yang baru saja Kita dengar Pada hari ini Kita mendengar Cerita Bagaimana Kanak-kanak Yesus Dibawa Untuk dipersembahkan Kebaik Allah Kita masih berada Anak itu Dalam tradisi Iman yang benar Maka tadi Melalui bacaan Injil Kita mendengar Bagaimana Orang tua Dari Yesus Yesus Yusuf dan Maria Menjalankan Apa Yang diperintahkan Oleh hukum Taurat Bahwa Semua Anak laki-laki Sulung Harus dikuduskan Bagi Allah Meskipun Mereka Tahu Bahwa Yesus itu Adalah Allah Yang menjilmah Menjadi Manusia Tetapi Karena Allah Telah lahir Dalam Rupa manusia Maka Segala Sesuatu Yang diajarkan Oleh Allah Melalui Hukumnya Juga Dilaksanakan Untuk memberikan Contoh teladan Bagi kita Bagaimana Hidup Sesuai dengan Apa Yang dikendaki Oleh Allah Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Dibait Allah Yang Hendak Mereka Tuju Disana Telah Dinantikan Oleh Seorang Nabi Yang Bernama Simeon Yang Sudah Lama Merindukan Dan Mengharapkan Akan Datangnya Seorang Pembebas Untuk Bangsa Israel Dengan Bertemu Dengan Bayi Yesus Maka Harapan Akan Keselamatan Yang Datang Dari Tuhan Terpenuhi Sudah Penantiannya Akan Penghiburan Tuhan Bagi Israel Kini Usai Ia Bertemu Tuhan Muka Kemuka Bahkan Menatang Kanak Anak Yesus Dengan Tangannya Maka Hidupnya Pun Terasa Telah Mencapai Puncaknya Maka Ia Berseru Sekarang Tuhan Biarkanlah Hamba Meni Pergi Dalam Damai Sejahtera Sesuai Dengan Firman Mu Sebab Mataku Telah Melihat Keselamatan Yang Daripadamu Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Simeon Melalui Perjalanan Iman Yang Panjang Untuk Sampai Pada Pengalaman Puncak Itu Ia Mendapat Ikham Rokudus Yang Menyatakan Bahwa Ia Tidak Mati Sebelum Melihat Mesias Yaitu Dia Yang Diorapi Tuhan Ia Memelihara Iman Dan Pengharapannya Itu Dengan Cara Hidup Yang Baik Benar Dan Salim Cobaan Dan Kesulitan Yang Dapat Menimbulkan Keraguan Telah Ia Kalahkan Ada Bersama Tuhan Dalam Suka Cita Dan Kedamaian Abadi Menjadi Pengharapan Setiap Orang Beriman Juga Oleh Karena Itu Kita Mesti Memelihara Iman Pengharapan Dan Kasih Agar Tidak Padam Oleh Cobaan Dan Tantangan Hidup Tetapi Justru Semakin Bertumbuh Dengan Subur Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Dalam Suasana Penuh Kegembiraan Karena Kita Berada Dalam Suasana Natal Setiap Keluarga Keluarga Katolik Diajak Dan Merenungkan Apa Makna Tugas Dan Panggilan Dari Allah Untuk Memanggil Kalian Menjadi Rekas Kerjanya Dengan Membangun Hidup Berkeluarga Hidup Berkeluarga Bukan Hanya Meneruskan Keterunan Tetapi Hidup Berkeluarga Berarti Melahirkan Generasi Generasi Muda Yang Akan Meneruskan Kehidupan Mengerja Di Masa Yang Akan Datang Maka Menjadi Tugas Dan Tanggung Jawab Setiap Keluarga Keluarga Katolik Untuk Mendidik Dan Membesarkan Anak-anak Dalam Tradisi Iman Katolikan Yang Baik Dan Benar Kalau Yesus Yang Adalah Allah Sendiri Yang Telah Menjelmah Dalam Rupa Manusia Dan Lahir Dalam Keluarga Nasaret Yaitu Yusuf Dan Maria Sungguh Tahan Melaksanakan Segala Yang Diperintahkan Oleh Allah Untuk Memberikan Contoh Teladang Kepada Kita Bagaimana Seharusnya Kita Sebagai Umat Allah Taat Kepadanya Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Semoga Permenungan Saya Untuk Mengawali Hari Yang Baru Ini Semoga Menghantar Kita Untuk Menjadi Orang Orang Katolik Yang Sejati Selamat Pagi Tuhan Yesus Memberkati Tahan